Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Arga Dewanto, di video tutorial 3D Blender. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat animasi pada kamera. Nah, ini adalah pelajaran membuat animasi atau pergerakan basic dari kamera hingga nanti kita akan merendernya dalam format video. Oke, langsung saja, disini saya sudah menyiapkan beberapa objek. Nah, objek utamanya adalah kepala monyet ini, yang nantinya akan kita rekam melalui kamera yang kita buat bergerak atau beranimasi. Kita akan memasuki viewport kamera dulu. Setelah kita masuk viewport kamera, kita masuk ke view. Lalu, jangan lupa kita lock kamera to view. Sebelum kita lock, saya akan mencoba mengatur ini agar terlihat lebih besar. Oke, setelah itu kita lock. Kita masuk ke menu view render. Nah, ini adalah hasil kamera yang seperti biasanya ketika kita akan merekam gambar. Nah, untuk merekam video, kita bisa mengaturnya di sebelah kanan, di output properties di sebelah sini. Nah, kita bisa mengatur terlebih dahulu ukurannya. Saya buat ukuran yang kecil karena ini untuk pembelajaran sehingga nanti ketika kita merendernya, file-nya tidak terlalu besar. Saya buat ukuran 720 dikali 360. Nah, untuk kualitasnya saya bikin 100 saja. Nah, kemudian file format ya tentu kita ganti ke video atau movie. Kita pilih ke fgpac. Nah, lalu kita pilih lokasi file yang akan kita simpan nanti. Kita coba kita simpan aja di desktop. Nah, di tampilan kita memiliki menu timeline di bawah sini nih. Kita agak naikin ya agar terlihat. Nah, di sini. Nah, di sini adalah keyframe pertama. Nah, frame start di keyframe pertama dan berakhir di 250. Atau di frame 250. Kita buat ini berakhir di frame 60 saja. Kemudian frame rate-nya saya bikin 24 frame per second. Nah, bagaimana cara membuat animasinya? Nah, tentu kita akan merubah posisi awal. Sebelum kita ubah posisi ya, kita klik kanan dulu di bagian sebelah sini. Nah, sorry. Saya ulang ya. Klik kanan. Nah, di sini ada pilihan insert keyframe. Anda juga bisa insert single keyframe. Kalau Anda memilihnya hanya perubahan di lokasi, satu lokasi saja. Misalkan di X, Y, atau Z. Nah, untuk aman-nya kita pilih insert keyframe. Nah, pada bagian notasi juga. Nah, otomatis di sebelah kiri bawah ini kita memiliki titik yang bernama keyframe. Nah, kita ubah keyframe berikutnya atau keyframe 60. Nah, untuk lebih mudahnya, kita akan lihat pada tampilan atas, pivot solid. Nah, di frame 60, kita coba membuat ending gambarannya berada di sini. Lalu, saya putar sedikit. Kita masuk view camera lagi. Nah, karena masih terlalu jauh. Ini saya coba buat... Saya atur manual saja. Saya mencet shift. Saya drag dengan menekan tombol click-tong pada mouse. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu, kalau sudah selesai, kita klik kanan lagi pada location. Insert keyframe. Nah, pada rotation juga klik kanan. Insert keyframe. Nah, otomatis kamera ini sudah bergerak. Nah, namun angle-nya masih kurang bagus nih. Nah, pada frame 30, saya coba ubah lagi kameranya. Saya cek shift. Dengan menekan drag dan klik tengah pada mouse, terus saya atur seperti ini. Nah, coba saya klik kanan lagi. Insert keyframe. Insert keyframe di location juga. Sorry. Replace keyframe. Nah. Otomatis ini sudah teranimasikan. Saya masuk view render dulu. Nah, kita sudah berhasil membuat animasi sederhana pada kamera. Nah, lalu kita akan coba merendernya. Untuk rendernya mudah. Setelah kita mengatur di sebelah kanan di output properties, kita masuk saja ke menu render. Nah, di sini ada pilihan render animation atau jet control F12. Lalu kita render saja. Nah, jika sudah selesai di render, kita cari file tersebut di mana tempat kita tadi menyimpan, yaitu tadi kita menyimpan di desktop. Nah, ini file-nya. Lalu kita buka. Nah, maka animasi sederhana tadi sudah kita berhasil buat. Demikianlah tutorial bagaimana caranya membuat animasi pada kamera dan bagaimana cara merender dalam format video di 3D Blender. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.